oke teman-teman selamat pagi ya bertemu lagi bersama saya beli gede disini dalam channel studio pemancing nah oke ya teman-teman ya jadi sekarang lokasi kita ada di Karangasem teman-teman kampung halaman saya anginnya kencang sekali teman-teman oke jadi dalam video kali ini ya sebenarnya saya bingung sih cuman kalian lihat kan di belakang saya itu kemarin malam kita membuat layangan pegon teman-teman tapi saya bingung mau menerbanginnya dimana karena kita baru-baru disini jadi kita gak tau spot-spot untuk menerbangkan layangan teman-teman nah jadi dalam video kali ini mungkin ya kita review saja layangan-layangan yang ada disini saja teman-teman nah disini sudah kalian denger gak suaranya nah yang kalian denger itu bukanlah kapal terbang atau helikopter atau helikopter yang sedang perang atau drone teman-teman jadi yang kalian denger itu merupakan suara layangan teman-teman jadi kalian pasti asing ya denger suara layangan seperti itu nah seperti itulah saya pun juga pertamanya asing teman-teman kok suaranya bisa seperti itu gitu sekarang baru kita lihat-lihat ternyata memang betul suara layangan yang disini memang agak berbeda teman-teman nah sekarang kita lihatkan saja langsung layangannya seperti apa ya mungkin nanti gambarnya gak terlalu jelas ya teman-teman karena itu layangan orang nah kita gak tahu dia ngikutnya dimana tapi terlihat dari sini teman-teman karena disini rumah kita ini kan baru dibangunkan jadi rumah kita baru ya gitu mungkin ini mungkin ini bisa jadi markas yang baru studio pemancing gitu mantap nah jadi itu dia layangannya teman-teman kalian dengarkan saja suaranya mohon maaf agak jauh sedikit kita zoom saja walaupun agak burit sedikit tapi ya kelihatan sedikit lah nah jadi itu namanya itu namanya layangan walet ya teman-teman jadi layangan walet itu disini bentuknya sama-sama seperti layangan bebean ya hampir sama seperti layangan bebean cuma nanti ada detil-detil atau yang dihilangkan gitu misalkan kalian jika ingin dibuatkan mungkin kita akan buatkan di lain waktu ya kita pelajari dulu bagaimana kerangka-kerangkanya nah untuk lokasinya sendiri ini saya sebenarnya rumah saya ini ada di perbukitannya lokasinya ini ada di perbukitan dan jarak dengan Gunung Agung itu kisaran 2 atau 3 km jadi sangat dekat sekali teman-teman maka dari itu kalian bisa lihat dari sini kan detail Gunung Agung ini kita zoom saja nah jadi Gunung Agung ini nah Gunung Agung merupakan gunung yang terbesar yang ada di Bali teman-teman oke dan ini tahun 2018 itu statusnya aktif ya teman-teman jadi kebanyakan dari saudara-saudara kita saudara-saudara saya itu kebanyakan mengungsi ya teman-teman jadi karena erupsi Gunung Agung waktu itu tahun 2018 ya berbarengan dengan gempa yang ada di Palu kalau nggak salah itu hampir barengan sama gempa yang ada di Lombok itu barengan teman-teman entah kenapa waktu 2018 itu kebanyakan ada bencana semua ya gitu tapi semoga saja dan hari ini detik ini Gunung Agung masih aman-aman saja dan tidak ada status apapun dan sangat terlihat indah kalau dilihat dari jauh seperti ini teman-teman oke saya lebih senang tinggal di sini daripada di perkotaan-perkotaan seperti itu karena ya memang bagus sih udaranya bagus pemandangannya bagus gitu bahkan nerbangin layangan pun juga bagus di sini teman-teman tanpa takut terkena genteng orang lagi gitu ya kan nih kalian lihat nih pemandangannya nah jadi kita ini rumah kita ada di atas ya teman-teman di perbukitan jadi itu dia langan yang saya maksud dengar saja suaranya ini mohon maaf sekali karena gambarnya agak burik karena langannya itu tinggi sekali teman-teman oke ini kayaknya nggak kelihatan ya kalian lihat ya tuh dengarkan suaranya nah kalau ini layangan pegon ya teman-teman pegon kita saya nggak yakin ini teman-teman bakal terbangnya mulus ya karena kita juga jarang lagi buat gapangan jadi kita belum terlalu tahu ya ini sendarinnya pokoknya ya seperti pegon-pegon pada umumnya ya teman-teman ya oke mungkin ini nanti kayaknya bisa terbang atau nggak saya nggak tahu nih teman-teman oke saya buat-buat aja dulu dan di sini juga ada gapangan yang burung yang kecil tapi dan di sini ternyata teman-teman apa kerangka layangan yang ada di sini itu jauh lebih besar daripada layangan yang kita buat di gianyar teman-teman karena apa karena kondisi angin di sini bisa dikatakan sangat-sangat badai nah jadi menyesuaikan tiap daerah itu layangan kebesaran atau ukuran kerangkanya itu beda-beda ternyata teman-teman dan di sini bahkan 4 sampai 5 kali lebih besar daripada layangan kita atau layangan pegon di sini nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan kasih tahu kalian seberapa besarnya itu pun kalau dapat kesempatan teman-teman karena nyari apa lehanya memang agak sulit karena kita kan ada di daerah terpencil seperti ini jadi agak sulit memang nah sepertinya jika ini memang diterbangkan di sini kayaknya bisa jadi patah ya teman-teman bisa jadi patah karena kata saudara-saudara saya yang ada di sini kerangkanya ternyata terlalu kecil teman-teman jadi tidak sesuai dengan yang ada di angin kondisi angin yang ada di sini gitu mungkin nanti ya kayaknya sih gak yakin saya teman-teman gak yakin saya bakalan terbangnya nanti bagus atau bagaimana karena ya seperti itu saya baru dengar kata saudara saya itu kerangkanya ternyata seperti lidi atau seperti semat jadi otomatis patah gitu saya mungkin kayaknya nanti deh kalau enggak ada kalau anginnya lebih slow ya sekarang anginnya ini badai coy padahal ini baru jam 8 gitu ya kan jam 8 pagi kita rekamnya jam 8 pagi ya nah kalau kalian lihat jauh di sana nah jauh ke sini ke saya zoom aja ya nah itu itu layangan sikap ya teman-teman sikap yang seperti biasa ada di gianyar jadi di sini ada berbagai jenis layangan ada yang bibian ada ada yang burung juga gitu ya kan tapi sini belum terlalu ramai ya karena baru pagi-pagi gitu ya kan oke kita tunggu saja nanti apakah nanti ada kesempatan atau tidak gitu ya kan juga layangan burungnya oke tuh kalian bisa dengar nggak suara anginnya bukan saya nggak yakin kalau pegonnya ini bakalan bisa terbang ya teman-teman kayaknya ini mungkin bisa benar ya dikatakan oleh saudara saya tuh kayaknya bakalan patah nih teman-teman ya ternyata kecepatan angin yang ada di kampung saya dengan yang di gianyar itu sangat berbeda ya teman-teman bahkan awannya pun sangat berjalan cepat ya padahal ini pagi hari tuh mungkin kalau di kamera nggak terlihat ya cuman kalau di mata ini angin apa awannya itu diterbangkan angin kencang sekali dah teman-teman ya kayaknya beneran deh kayaknya ini pegon kita bakalan patah nih oke teman-teman sekarang kita sedang berjalan ke perbukitan ya jadi akhirnya kita dapat kesempatan untuk menerbangkan layangan pegon mantap main ya kemang bagus kita nah jadi seperti inilah ya teman-teman ya situasi di kampung ya jadi anak-anak disini ya lumayan suka main layangan ya apalagi kalau layangan pegon menjadikan lebih baru gitu ya kan ini tali nih tadi gede saja nanti ukuran kuda nih ada ma cekenikan nih paling cekenik itu talinya gede sekali ya teman-teman ukuran seribu lebih kayaknya itu oke karena disini anginnya kencang-kencang jadi kita memang butuh tali yang lebih besar gitu ya kan biar nggak putus iyalahnya sih nggak putus tapi ini takutnya kita kan patah teman-teman ya oke tapi nggak apa-apa kita coba saja kalau patah kita buat lagi gitu gampang nah ini dia teman-teman ya sudah sampai di tempat menerbangkan layangannya ya teman-teman ya kalian lihat anak-anak disini ya pada asing gitu ya kan kita nge-vlog ya nah ini dia ini di bawah ya jadi bukan disini tapi disini nggak terlalu luas sih cuma kayaknya cocok untuk menerbangkan layangan pegon kalian lihat view-nya ada bukit ya dan sana ada gunungnya juga gunung agung oke nah ini cocok teman-teman oke mantap dan untuk layangan yang lain mungkin kita pegon saja dulu ya nanti kalau yang lain ada yang apa istilahnya menerbangkan ya kita terbangkan juga gitu komang ngeri ma dia ngeri nua selamat menikmati terima kasih nah jadi kan kita turunkan ya teman teman ya layangannya diturunkan karena tadi agak sedikit miring ya miring ke kiri jadi kalau untuk miring kalian miringkan ke kiri saja gitu jadi kalau gampang itu gampang disetel sebenarnya sebenarnya sih gampang kalau tau kalau gak tau itu yang jadi masalah teman teman dan untuk cuaca sini baru pertama kali ya ini merupakan cuaca yang paling panas yang pernah saya rasakan kalau main layangan ya lebih panas dari di rumah gianyar gitu ya kan yuk sekarang kita terbangkan lagi sekali ternyata ini mau terbang juga ya mantep juga Cahai nah ini namanya Tugulan Karangasem ya coba ini nah ini namanya Tugulan Karangasem ya nah ini namanya Tugulan Karangasem ya ini paling bagus nih teman paling bagus yuk bepas badai keras anginnya teman teman nih min badai sudah keluar nih disini nah itu dia teman teman ya anak-anak yang ada di desa kita ya ini semua saudara saya coy ada kecil ya sama seperti desa-desa kalian hampir mirip tapi disini bahasanya aja yang beda teman teman disini menggunakan bahasa Bali bahasa Bali Karangasem gitu ya jadi memang logatnya agak berbeda jadi memang kadang-kadang kalau saya agak sedikit apa bingung gitu ya kan padahal saya dari sini gitu saya besarnya sebenarnya gak disini teman teman kita besarnya itu di gianyar cuman tanah kelahiran kita di Karangasem gitu asli kita akan merantau gitu ini selain aja nih mantap keren kan masih miring ya kita akan coba lagi sekali mantap teman ajak ujung gua aneh teman kerasang lagi orang bagus-bagus kita mau coba ada ada ya Hai salih selamat kamu kayanya panggapan merupakan muunya, mantap kali akhirnya bisa mengundara ya teman-teman tapi anginnya disini terlalu bencang ya agak sulit memang badan itu kita pakai tabi yang besar mantap bisa nene ulurnya dukonya apa ternyata layangannya gini ya teman-teman apa menuncap gitu ya jadi karena anginnya terlalu kenceng sebenarnya kita nggak cocok sih nerebangin layangan seperti itu ya kalau anginnya kenceng apalagi layangan pegon yang lentur ya jadi agak sulit memang teman-teman sekarang itu teman-teman lagi nyari siapa tahu ternyata nyangkut di telepon semoga aja bisa didapatkan ya oke mantap laulong maye dedo kosong tuh kalian lihat tuh anak-anak jago manjat lebih saya bahkan lama langtut ulung ternyata bok bolong peh penyah dan berjalan berulangin aja tuh diumunin bendeng latihan kurang manjat kita kalian lihat nih agak sedikit bolong ya parah bahkan enggak sedikit sih nah ini bolong ini bolong berlubang ya parah-parah tapi tidak papa sih yang penting kan bisa menghibur ya nah saudara-saudara rencana dia itu belum tahu ya teman-teman masih asing dengan layangan Gapangan jadi kita kenalkan layangan Gapangan nah layangan primadona sini biasanya yang seperti ini ya teman-teman saya zoom aja biar deket nah itu dia itu layangan yang di sini namanya apa dan emang layangan itu walet nah walet jadi layangan yang biasa terbangkan sini adalah layangan walet bentuknya sama seperti layangan bebian cuman ada beberapa perubahan sedikit-sedikit gitu kalian komen di bawah jika ingin dibuatkan layangan walet seperti itu oke nah jadi di sini juga ada buah ya teman-temannya ini kalau bahasa balinya buah gini ya juat ya juat gitu ya biasanya orang sini bilang juat nah jadi mirip seperti anggur cuman ini lebih lokal sih pohonnya kalian lihat pohonnya seperti ini nah rasa buahnya juga manis sekali teman-teman tapi sekarang masih belum musim ya karena itu buahnya masih warna merah-merah tuh merah-merah kan Nah kalau warnanya sudah hitam itu berarti boleh dimakan dan rasanya pun unik ya unik dan enak pokoknya teman-teman Oke dan mayoritas buah disini ya buah ini aja buah juat dan jambu monyet juga jambu monyet disini ada jambu monyet Oh ada di sana tuh nah situ jambu monyet dan juat ya juat atau bahasa manisianya apa ya lupa saya parah teman-teman ya kurang cerah dikit nah oke ya mungkin segitu dulu ya teman-teman ya agak sulit memang main layangan di kondisi perbukitan dan anginnya memang wuhh ini untuk layangan big size 10 meter pun kayaknya terbang ini teman-teman ya tapi iya nggak papa lah yang penting kan sudah terbang itu sebenarnya nggak nggak jelek sih terbangnya udah bagus ya mungkin segitu dulu terima kasih karena sudah di klik video ini jangan lupa tekan tombol like-nya komentar video ini di bawah dan subscribe juga teman-teman kita bertemu lagi di episode layangan berikutnya terima kasih